Hai aku ngeliatnya begini kan awal aku nggak nyangka aku nggak nyangka kalau dia itu suka sama aku pemikir waktu-waktu dia DM dia kepoin tiktok aku kisah hidup aku gitu kan dia ngasih nomor WA ke aku sehingga kita deket gitu aku berpikirnya dia cuma berteman biasa temen challenge gitu temen duet gitu di tiktok ya ternyata kesini-sininya dia nge-WA teleponan aku nanya sama aku perhatian sama aku disitu aku mulai ada tanya-tanya gitu ini bener gak sih ini bener gak sih gitu kan dia ada perasaan ini cerita dia tuh sering cemburuin aku gara-gara itu dia tuh pengen tahu tuh aku tuh sayang maksudnya dia tuh masih nggak percaya kalau aku tuh sayang jadi dia suka suka bikin ngujinya tuh dia kaya cewek aku marah nggak gitu aku marah aku banting selat nikah disini aku pokoknya marah tuh bener-bener sampai baju kayak mau disobik gitu pokoknya tapi dianya mau marah digituin malahan galakan dia kayak jadi lah pokoknya kalau kamu perpanjang masalah kecil aku pergi aja lah gitu malah dia yang kesana ya aku tarik mbak dia kayak gilir diri sama kadang-kadang aku mikir lah kok dia coba apa apa nggak sayang sih gitu tapi mungkin dia kaya kadang-kadang aku mikir dia tuh kaya minder campur campur udah tahu lah kalau lu mau putusin gua putusin aja gitu jadi kayak gitu dan juga memang harga dirinya juga tinggi juga gak nyangka terus aku lama ngejomblo gitu ya berapa tahun aku jadi udah itu 4 tahun lebih tiba-tiba kenal sama ini langsung gitu dianya ngajak buru-buru serius aku sempat nggak percaya ya udahlah kalau emang ini bener dia serius sayang sama aku kisah drama seputar rumah tangga selebriti Pinkan Mambo dan suaminya Arya Khan kembali datang dengan sebuah lembaran baru yang berhasil menggemparkan seluruh jagad maya ia dalam sebuah video berdurasi satu menit yang tersebar luas di media sosial Pinkan nampak terlibat dalam sebuah percekcokan sengit dengan sang suami tercinta tambahin main kata-kata berindikasi perceraian pun keluar dari mulut keduanya memang sejak menikah pada pertengahan bulan Desember 2023 lalu pernikahan Pinkan dan Arya seakan tidak dapat dipisahkan dari jutaan mata yang memandang dan pastinya melahirkan jutaan tanda tanya besar di benak masyarakat mirisnya hal ini membuat rumah tangga keduanya kebanjiran komentar pedas mulai dari acara ijab kabul yang diselenggarakan secara sederhana hingga ketimpangan sosial antara mereka yang terpampang dengan jelas bagaimana tidak Pinkan sendiri telah berulang kali membeberkan bahwa dirinya kerap kali memergoki sang suami mempertanyakan hal yang sama lantas benarkah harga dirinya yang tinggi membuat Arya kan belum sepenuhnya mempercayai suratan takdir Tuhan yang mengizinkannya untuk memikat hati dan mempersunting seorang penyanyi kondang dan memiliki nama sebesar Pinkan Mambu enggak mau aku lah udah nggak mau lagi kenal kamu lah capek akulah maka mula setiap masalah selalu dipertanjang aku terus yang Allah dapet tahu kalau begini semuanya udah udah cukup cukup sekarang kamu kamu mau nyakitin aku siapa nyakitin kamu kamu nggak pernah aku cerai jahat kamu terus sekarang mau tinggalin aku jahat kamu jauh udah 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 sakit dengan aku Oh sudah aku pulang udah sekarang aku udah nggak nggak ya ini lagi aku udah kecewa udah berapa kali aku ngasuk kaya gue nggak nyangka terus aku lama ngejomblo gitu ya udah berapa tahun aku jadi udah itu 4 tahun lebih tiba-tiba kenal sama ini langsung gitu dianya ngajak buru-buru serius aku sempat nggak percaya udahlah kalau emang ini bener dia serius sayang sama aku ya aku lanjut gitu jadi dia masih belum sadar kalau dia tuh suami aku gitu jadi kayak star sindrom masih ada yang masih baru pertama jadi artis mungkin bingung kali ya pakai gimana sering bengkong gini sering kayak orang gagu tapi enggak ada itu jenius banget orangnya orangnya pintar aku ngeliatnya begini kan awal aku nggak nyangka aku nggak nyangka kalau dia itu suka sama aku pemikir waktu waktu dia DM dia kepoin tiktok aku kisah hidup aku gitu kan dia ngasih nomor WA ke aku sehingga kita deket gitu aku berpikirnya ah dia cuma berteman biasa temen challenge gitu temen duet gitu di tiktok ya ternyata kesini-sininya dia nge-WA teleponan aku nanya aku perhatian sama aku disitu aku mulai ada tanda tanya gitu ini bener nggak sih ini bener nggak sih gitu kan dia ada perasaan dia tuh gini cerita dia tuh sering cemburuin aku gara-gara itu dia tuh pengen tau tuh aku tuh sayang maksudnya dia tuh masih nggak percaya kalau aku tuh sayang jadi dia suka suka bikin ngujinya tuh dia ngerayu cewek aku marah nggak gitu aku marah aku banting surat nikah disini aku pokoknya marah tuh bener-bener sampai baju kayak mau disobek gitu pokoknya tapi dianya mau marah digituin malahan galakan dia kayak ya udah lah pokoknya kalau kamu perpanjang masalah kecil aku pergi aja lah gitu malah dia yang ke sana ya aku tarik dong bajunya kayak gitu jadi kadang-kadang aku mikir lah kok dia cowok apa apa nggak sayang sih gitu tapi mungkin dia kayak kadang-kadang aku mikir dia tuh kayak minder campur campur udah tau lah kalau lu mau putusin kok putusin deh gitu jadi kayak gitu dan juga memang harga dirinya juga tinggi juga kalau salah ya salah bisa berlatih saksikan bersama saya Fisa Putri pukul 18.00 hanya di cumi visit di cumicumi.com tak dapat dipungkiri memang pernikahan pingkan Mambo dan Arya Khan telah berhasil membuat masyarakat luas terheran-heran apalagi ini bukanlah kali pertama pingkan mengikat janji suci pernikahan dan sebagaimana diketahui Arya datang dari latar belakang yang berbeda jauh dari suami pingkan sebelumnya namun dibalik itu semua keteguhan hati pingkan dalam menunjukkan cintanya kepada Arya tercinta terpampang begitu jelas di setiap momen kebersamaan mereka mulai dari keputusannya untuk membuang jauh gaya hidupnya yang berjuis dan bergelimang harta hingga turun tangan langsung dalam membantu sang suami tercinta mempersiapkan segudang singkong yang siap ia jajakan lewat aksinya tersebut pingkan seakan ingin menegaskan bahwa Arya mampu mengembalikan senyumnya dan merubah caranya memandang sebuah kehidupan lantas bagaimana pingkan menyikapi perubahan dalam hidupnya ini serta bagaimana pula pandangan pingkan mengenai perbedaan latar belakang antara mereka berdua jadi banyaklah perbedaan aku sama Arya tapi kadang-kadang aku juga kayak bisa gak ya gitu sama dia gitu tapi dibisa-bisain aja lah gitu aja karena aku cinta banget sih sama dia gitu dia juga cinta banget sama aku jadi kalo misalnya di kasur kita suka cerita lu boongan ya sayang sama gua kita tuh berdua sampai nangis sampai enggak lah gak ada setting-settingan lah gitu gitu jadi makanya kita saling cinta banget berdua cuma yang satu orang biasa yang satu kita pakai AC naik mobil alpat ya maksudnya udah biasa lah gitu makanya aku nemenin kesini juga aku nemenin dia cari uang juga karena aku bawa lala bawa sepeda apa karena kita juga udah bosan jadi orang kaya juga udah bosan apa juga udah bosan semua juga udah pernah ya jadi apa ya kita cuma ngejar kan kita kan mati bentar lagi gitu jadi kita kayak gini nongkrong di Losbah kayak gini kadang sama suster-suster ikut jadi ya aku gak bilang aku orang kaya cuma ya tapi kita kayak nikmatin aja hidup kita gitu pinggan sekarang beda kan sama lebih kaya pinggan sekarang kan daripada pinggan yang dulu kan nah tapi lebih bersyukur kaya hati sederhana nah sekarang ditambah kedatangan Arya ini mah kaya apa ya sebelas-dubelas ketawa orang gitu jadi aku mah ketawa terus terus sejak ada-ada tuh aku kaya bisa menikmati keindahan hidup loh sekarang aku punya anak dari aku ngelintis pisang goreng dari gak pampu sampai pisangnya terkenal aku udah punya uang ya ya gak aku PK ya kak dia ampun mu ampe bosan ya ngeliat aku PK 24 jam dia lagi-dia lagi yang ada gak ada kerjaan apa tapi aku PK terus aku mau shopping ke mall ada uang maksudnya ada rasa sejahtera terus tapi aku bengabongo bengabongo jangan gak ada pacar kaya gitu yaudah sejak ada Arya berwarna banget pagi-pagi aku nyapin makanan pokoknya semuanya serba wow amazing beautiful wow amazing kaya gitu jadi ya seneng lah intinya sempet shock juga sih pertama-tama karena pertama kali dateng ke rumah Arya rumahnya apa yang 180 derajat dibanding aku gitu ya aku disini serba AC, karpet, anak-anak sekolahnya ada International School ada Mbak Ika di rumah ya walaupun aku dimulai dari pisang goreng ya sekarang kan aku udah pisang gorengku udah mau setel toko bajuku semuanya aku bisa oke lah gitu Alhamdulillah ya gak susah gitu terus tapi aku liat Arya itu ya dia lucunya dia masih gak terlalu oke ekonomi ya sebelum ketemu aku nah terus ya intinya pas disitu aku shock panas di rumahnya rumahnya tuh menurut aku kurang layak ya ini aku ikut jualan singkong ya karena banyak kan istri-istri disini aku juga mau kasih masukan juga buat istri sih jangan terlalu egois sama laki-laki maksudnya gini istri tuh harus jadi orang kaya juga maksudnya kaya hati ya kaya kaya semuanya kaya pendapatan juga maksudnya tapi apa untuk untuk bantu-bantu keluarga jangan semuanya di beban ke suami kalau aku sama Arya Arya boleh sukses tapi itu tidak akan satu hal yang aku bilang jangan pernah berhentiin aku bekerja jadi aku mau jadi tok tok kek mau jadi pingkan yang tukang pisang kek mau jadi pingkan artis jangan pernah berhentiin aku kerja gitu tau juga aku masih sangat tau kok urusan keluarga aku malah lebih banyak urusin keluarga jadi kerjaan aku lebih apa ya lebih menikmati keluarga gitu jadi ya kita pokoknya jadinya kalo dia dapet setelah dia menikah sama saya kalo emang dia dapet job nyanyi job iklan ini itu aku gak melarang selama itu dia baik mendukung? aku dukung, aku dampingin cinta itu mempertemukan hal itu bisa membuat seseorang sampai ke titik terendah dan tergelapnya cinta itu menyatukan mereka tau gak hal-hal lain di luar itu? hal-hal apa yang saya lakukan untuk Lesti? cinta itu memisahkan kalo orang tua gua pada akhirnya tidak menganggap gua anaknya lagi bahkan kadang cinta itu juga meninggalkan satu saat gua kenapa-napa dibunuh misalnya anak saya nikah kenapa yang jadi walinya itu bukan saya tapi satu hal yang pasti cinta itu punya kekuatan Alvin in Love cinta untuk semua ketimpangan latar belakang kehidupan Pingkan Mambo dan Arya Khan tidak hanya berhasil menimbulkan jutaan pertanyaan dari warganet tapi juga melahirkan sebuah isu miring yang berhembus kencang di awal pernikahan keduanya iya, kalau usia pernikahan mereka masih seumur jagung muncul kabar burung yang berbau tidak sedap karena menyebut rumah tangga yang dibina oleh Pingkan dan Arya hanyalah sebuah settingan belaka guna meraup segudang keuntungan dan popularitas belaka pasalnya banyak yang menilai jalannya kisah cinta mereka terbilang cepat dan instan lantas apa komentar keduanya terhadap isu tersebut kebanyakan netizen itu bilang kita ini gimmick settingan gitu kan ini kita buktiin kepada pemirsa semuanya disini kalau kita ini saling mencintai tulus gak ada settingan bla 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 ini itu hanya untuk menaikkan satu sama lain mencari keuntungan satu sama lain gitu ya kayak Pingkan yang dulunya jarang muncul-muncul tiba-tiba ada berita gitu nikah gitu kan ada kode oke muncul gitu untuk nyari sensasi untuk bisa menampakkan pundi-pundi itu aku gak kayak gitu orangnya nah Vitya dia itu punya anak dia itu seorang yang sederhana dan dia itu siang pagi sore itu bekerja untuk anaknya dan keadaannya itu sangat kalian bakal nangis kalau lihat rumahnya dia terus dia jadi ibu jadi bapak tiba-tiba ditinggalin sama mantan-mantannya konon katanya karena susah dia ditinggalin jadi dia hanya sebatang kara merawat anaknya dengan pagi siang sore malam jualan cingkong dan kerja di tiktok gitu untuk membesarkan anaknya dan di otak aku tuh berpikir gak mungkin lah ada standar aku tuh tinggi gak mungkin ada cowok yang bisa jadi suami aku karena harus kuat tiba-tiba aku lihat Vitya dia dia bikin Vitya kayak pernikahan gitu andai ada istri yang kuat yang mau susah bersama aku terus dalam hati aku itu aku itu aku jadi aku kayak kagum dengan ini laki kuat mental jadi aku yakin aku pasti bisa kaya raya bersama dia dan dia kuat menghadapi pencobaan hidup di muka bumi ini dan pasti kita akan sukses nah itu kenapa dia orangnya aku mulai jatuh cinta terus aku ajakin ketemu yang pertama aku datang ke lapak singkongnya dia dulu terus dia nya lagi tidur terus dia sering bilang jangan gitu karena gak tau lah pokoknya dia lagi kumel jangan tapi aku maksa datang terus aku datang terus dia lagi tidur aku gak mau ganggu karena aku sayang dia terus besokannya dia kalah dia kena band terus aku bilang boleh aku kesannya gak tiba-tiba dia boleh gitu terus aku seneng banget gitu terus aku ketemu terus makan di toko ayam terus ya gitu makan aku bilang menyatakan cinta aku suka banget aku mau nikah dia pikir aku boongan terus jadi kita gimana hubungan kita mau dibawa kemana akhirnya dia bilang yaudah aku mau jadian jadian gitu yaudah kita jadian sama 2 minggu terus langsung suka-sukaan terus dia mulai jatuh cinta karena aku buatin lagu di live aku buatin lagu sama aku ucapin selamat ulang tahun dan dia terharu selama lima tahun gak pernah diomongin selamat ulang tahun terus yaudah akhirnya pacaran 2 minggu terus nikah ya pertama kita sekarang hidup di era yang namanya adalah era ekonomi perhatian the attention economy artinya apa perhatian ujungnya adalah cuan ketika setiap orang tidak peduli dia seorang selebritis ataupun bukan ketika dia mampu membuat orang lain menoleh ke akunnya dia lewat konten-konten yang dia produksi maka ujungnya tentu saja bukan hanya kesenangan pribadi karena diperhatikan tetapi juga memperoleh pendapatan nah ini memang menarik kenapa? bahwa untuk mencari perhatian di era digital bukanlah sesuatu yang mudah karena bayangkan tahun 2023 saja ada sebuah riset yang menunjukkan dalam satu detik satu menit itu sedikitnya ada 2 juta komen instagram lalu ada 500 video yang di post di youtube misalnya jadi bayangkan dalam satu menit saja orang di seluruh dunia berebut mencuri perhatian sehingga perhatian menjadi sesuatu yang langka dan tentu saja ujungnya menjadi sangat berharga inilah yang menyebabkan banyak orang akan rela melakukan apapun untuk bisa mendapatkan perhatian termasuk memproduksi konten-konten yang terkadang tidak semuanya positif bisa jadi negatif bahkan hanya penuh sensasi dan kontroversi dibilang gak nyangka aku gak nyangka sama sekali dan aku tuh pacaran sama dia ini aku deket sama dia dia deket sama aku gak ada niat saling pansos gak ada gak ada sama sekali dia gak niat pansos ke aku karena aku juga dikenal juga di tiktok banyak terus dia juga dibilang settingan aku dibilang pansos jadi dua-duanya bentrok begitu lah gitu kan saling tuduh saling tuduh penonton itu kamu settingan ya? bahkan penonton nuduh kita settingan aku dibilang pansos pingkan dibilang settingan dan aku pun sama pingkan bertanya-tanya kamu pansos ya di tiktok aku ya kamu kali pansos di artis aku kali kamu ngajak settingan ya sama aku kan gitu ke pingkan aku gak settingan Arya aku serius gitu kamu kali ya niat pansos di aku jadi kita bentrok begitu tuh sampe nikah juga gitu yaudah akhirnya kan panonton pada kuping kanan kuping kiri kita buktiin aja pas dia kenal cepet dia mau ngajak nikah cepet yaudah kita nikah langsung dan nikah juga gak ada tujuan kita ini mau meledak hanya karena masuk tv ya ini itu itu enggak aku gak ada kesitu intinya kita berdua saling mencintai kita buat istilahnya katanya kita cari rezeki bersama-sama urusan meledak sama meledak begitu ya itu mah terserah ke depannya aja kan kita gak tau bahannya begini aku diundang di televisi di uber-uber wartawan kayak punya utang rentenir begitu kan aku juga gak tau kayak gitu natural aja kalau bicara masyarakat apalagi ketika sebuah aksi dilakukan selebritis ada beberapa faktor yang membuat kemudian masyarakat tetap terpikat satu masyarakat merasa bahwa para selebritis itu mewakili mimpi mereka ketika seseorang punya mimpi yang disebut dengan Cinderella kompleks dia berhayal bahwa misalnya dia bisa mendapatkan pasangan seperti seseorang yang dipuja maka ketika seorang selebritis bisa memperlihatkan kehidupan seperti itu mereka para penontonnya akan merasa diwakili atau ketika seseorang bermimpi untuk bisa memiliki misalnya kekayaan dengan menonton para selebritis atau orang-orang yang memamerkan kekayaannya mereka merasa mimpinya diwakili kalau bicara dampaknya pertama beberapa penelitian telah menunjukkan ketika seseorang menonton banyak sekali tayangan yang mengumbar material atau kekayaan misalnya maka orang yang menonton berpotensi akan kehilangan rasa pedulinya rasa kemanusiaannya misalnya atau kemudian ketika dia menonton aksi-aksi yang sifatnya mengerikan misalnya gitu ya menakutkan dan penuh sensasi maka itu juga bisa berpotensi membuat para penontonnya kemudian menjadi trauma ataupun malah mengikuti hal-hal yang tidak sepenuhnya positif tersebut mimpi atau selebritis lainnya semuanya bisa dibilang adalah magnet bagi masyarakat siapapun mereka nah tinggal memang terpulang pada sang selebritis mereka akan menggunakan magnet tersebut untuk kepentingan yang positif atau sebaliknya bersyukur, bersyukur diomongin orang bersyukur mudah-mudahan doain teman-teman mudah-mudahan Kak Arya sama aku bisa banyak endorse banyak rezeki nanti kita bakal bagi-bagi juga nih ke teman-teman kalau kita punya rezeki kita niatnya bangun perusahaan yang bisa seluruh orang Balsa Indonesia bisa ada banyak orang bekerja di perusahaan nah selesai sudah Cumi Lovers saksikan terus Cumi Camp Indep kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel youtube Cumi Cumi Terima kasih